Intro Nah sahabat kompas, ini Hamin 3 menjelang lebaran Sekarang sekitar jam 7 kurang 1.4 pagi Saya dan tim mau mencoba peruntungan untuk menyusuri jalur mudik Merak-Bakauni Katanya sih udah 2 hari kemarin kondisinya parah ya Kita mau lihat, kita berhasil gak ya sampai ke Bakauni Yuk ikutin Nah kalau hari normal, biasa gitu, gak ada macet-macet yang berarti Waktu tempuh dari Jakarta ke Merak itu ya kira-kira sekitar 2 atau 2,5 jam ya Tapi karena ini Hamin 3 menjelang lebaran Ya gak tau juga ya berapa lama akan nyampe sana Apalagi udah ada berita-berita Kalau macetnya tuh udah sampai 6 kilo Ya 6 kilo sih mungkin belum seberapa dibanding ke arah-arah Cipali Yang udah sampai mungkin belasan kilo ya macetnya Tapi ya kita lihat saja nanti ini gimana kondisinya Kita bisa tempuh dalam waktu berapa jam untuk sampai Bakauni Oh iya, sama kondisi di Pelabuhan Merak itu juga sudah terjadi penumpukan kendaraan dari sekitar 2 hari yang lalu Ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, ngantri baru bisa masuk ke dalam kapalnya Tapi ya mudah-mudahan di Hamin 3 ini sudah mulai terurai pelan-pelan Jadi kita bisa menikmati perjalanannya sampai ke Bakauni Gak kebayang sih, ya kita jalanin aja lah kayak hubungan Nah ini saya udah melewati jalan gerbang tol Ciku Yang disinyalir tadi malam itu macet sebenarnya Ini juga ada kemungkinan beberapa saat dari saya berjalan ini Udah mulai berdatangan kendaraan-kendaraan Jadi, tapi sejauh ini sih terpantau masih lengang ya Ramai lancar lah Jadi harap-harap cemas nih menuju ke tol Merak Katanya udah mulai macet Tapi ya... Tetep sih, kita jalanin aja dulu Terima kasih telah menonton! Perjalanan sudah membawa saya sampai ke kilometer 95 tol Merak Dan kepadatan sudah mulai terjadi dari tol 95 ini Ini artinya sekitar 3 atau 4 kilometer menuju pelabuhan Merak Kalau sampai sini sih belum merasa putus asa ya Karena 3-4 kilo dalam kondisi yang jalan Tapi maksudnya tetap jalan gitu Tapi tetap padat Gak... ya... Masih terus sih Belum merasa putus asa Jadi perjalanan akan saya lanjutkan Nah ini saya masih terjebak di kemacetan tol Merak Di kilometer 96 Salah satu kelemahannya disini adalah Minimnya toilet portable Jadi untuk para pemudik yang ingin buang air kecil ini sangat sulit gitu Ada satu toilet portable sebenarnya punya pengelola tol ini Cuma karena sudah lama gak aktif Air di torrentnya itu juga gak ada Akhirnya warga sekitar ini swadaya untuk menyediakan air Dan diberikan kepada para pemudik yang ingin menggunakan toilet portable itu Tidak dipungut biaya Tapi dibayar seikhlasnya aja lah Untuk membayar jasa orang-orang atau warga yang ngangkutin air Toilet portable itu penting Saya berangkat dari Jakarta tadi jam 7.04 pagi Dan sekarang jam 12.30 siang Ini baru keluar dari gerbang tol Merak Dan kendaraan sudah mengular Dari pelabuhan Merak Yang jaraknya sekitar 1-2 km dari gerbang tol Merak Sedikit Rasa-rasa putus asa mulai keluar Tapi ya udah disini mau gimana lagi kan Kita lanjutin aja Tadi juga sudah pesan tiket online Untuk penyeberangan ferry Semoga itu memang benar-benar berfungsi Dan mempermudah kita untuk masuk ke kapalnya Tapi belum bergerak nih sekarang Masih di baru keluar gerbang tol Ya jalanin aja lah Nah tadi saya udah melakukan scan QR code Untuk mendapatkan tiket visit Ini lagi nunggu untuk masuk ke dermaga yang akan mengarahkan kita ke kapal mana yang akan kita masukin Kondisinya padat sih Ini masih ngantri Gak tau sampai jam berapa nih Tapi ya mudah-mudahan aja gak lama ya Jadi pengaturan disini tuh agak ruwet ya untuk masuk kapalnya Nah Ya biasalah Serobot-men-serobot itu tidak bisa terhindarkan Akhirnya Saya kebagian di kapal yang berikutnya Padahal depan mata nih udah ada sih kapal Tapi katanya udah penuh Dan kita kebagian kapal di Yang kloter berikutnya Untuk menghemat bahan bakar Saya matiin dulu mesinnya Supaya bisa nyampe bakauni Ntar udah nyampe sana Bensinnya abis ya Jalanin aja dulu Nah akhirnya saya berhasil Masuk ke dalam kapal ferry yang akan menyeberangkan saya menuju ke bakauni Nah seperti biasa Di kapal ferry ini Kita gak cuma bisa nunggu di dalam mobil kayak gini Kita tapi juga bisa keliling-keliling Nanti kita akan coba keliling-keliling Kira-kira ada apa aja sih di dalam sana gitu ya Penyeberangan ini estimasinya sekitar 2 jam Sekitar sekian jam dari Jakarta tadi Akhirnya saya berhasil juga Sempat beberapa kali putus asa Tapi ya berhasil Seperti biasa Jalanin aja dulu Kita lihat ya di dalam ada apa Kondisi kapalnya Ini para pemudik semua yang akan menuju ke pulau Sumatra Itulah kira-kira Ini masih nunggu kapalnya jalan Ya mudah-mudahan Nah kalau udah panggilan kedua Biasanya udah mau jalan nih Ya mudah-mudahan kita semua selamat ya Sampai di bakauni Nanti kita sambung lagi di atas Saya mau keliling-keliling Kira-kira ada apaan aja gitu Kira-kira ada apaan aja gitu ya Nah setelah menempuh perjalanan panjang sekitar, ya tadi saya berangkat dari jam 7 pagi sekarang sampai di Pelabuhan Bakau nih jam setengah 11 malam Artinya sekitar 15.30 jam dan menemui 3 antrean yang panjang di gerbang tol Merak Yang kedua menuju ke Pelabuhan Merak, ke pintu masuk Pelabuhan Merak dan yang ketiga menuju ke kapal penyeberangan Akhirnya saya sampai di Pelabuhan Bakau nih ini dan menyelesaikan misi menelusuri jalur mudik di Hamin 3 menjelang lebaran 2022 Aduh, lumayan ya perjalanannya cukup panjang tapi selesai juga misi ini dan mission accomplished Artinya jalanin aja dulu selesai sampai disini Bye Terima kasih sudah menonton